Hai anak-anak sejati-jati-jati seletaknya di dalam keputusan Waiyanto hamil kawal kiyo dan seletaknya telah termasuk di dalam keputusan dan edo-doopia tidak seletaknya telah termasuk di dalam keputusan yang kesemuanya dalam hal ini diwakti oleh Gustaf undor KPRSJMS Indah Ngawan-Gawan berdasarkan ulangi keseluruhannya memiliki jam berdomisi pada kantor perseluruhan pengacara hamil kawal di Jalan Kurnia Tindak Kota Raja nomor 262 Kuran Wahno listrik Abad Pura Kota Jayapura berdasarkan surat kekuasaan khusus tanggal 10 Januari 2019 yang menurut selanjutnya disebut sebagai para komon melawan kepolisian dari negara Indonesia Pakowi cekin kepala kepolisian dari Pakuan cekin kepala kepolisian yang satu Mika bergeribukan di Jalan Aju Muka nomor 3 mil 32 Mika yang dalam dan hal ini diwakti oleh Komisari Besar Polisi Polistra Siboro Eja dan kawan-kawan berdasarkan surat cerita dari Kepala Kepala Kepulisian Daerah Papua tanggal 18 Januari 2019 dan setelah kuasa khusus tanggal 11 Februari 2019 yang untuk selanjutnya disebut sebagai termohon dan kita telah membaca satu penetapan kekuasaan dari Kota Timika tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengandiri perkara tersebut penetapan Hakim mengandiri Kota Timika tentang penetapan hadisida telah mengenai berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini setelah mengenai penerangan saksi-saksi dan mengenai kekuasaan hidup kisra yang diajukan ke persidangan menimbang bahwa para penguat dari kuasa bertanggal 15 Januari 2019 yang telah dijaftarkan di Kepala Transpengadiri Kota Timika Dengan legita nomor 1 dari PITPRA 2019-2013, tanggal 18 Januari 2019 Telah mengajukan permohonan perakuran diri dengan alasan-alasan sebagai berikut Untuk permohonan juga perlu dikatakan, semangatnya telah termuat di dalam kursa ini Terima kasih 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 dan tujuan permohonan pra-peradilan pemohon adalah sebagai berikut menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan ini adalah sebagai berikut 1. Apakah saat penangkapan yang dilakukan oleh kepolisian Resort Mimika terhadap para pemohon 2. Apakah saat penahanan para pemohon yang dilakukan oleh kepolisian Resort Mimika dan apakah saat penetapan para pemohon sebagai tersangka yang dilakukan oleh kepolisian Resort Mimika dan apakah penyitaan yang dilakukan oleh kepolisian Mimika adalah sah menurut pokok menimbang bahwa menelihara tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut 1. Penangkapan para pemohon bahwa berdasarkan ketentuan 1. Pasal 1.20 Dinyatakan bahwa dinyatakan bahwa penangkapan adalah 1. Per vu Tentuan air 1 kuat dipertimbangkan bahwa digatakan bahwa Bahwa benarkan ketentuan pasal 18 ayat 1 dinyatakan bahwa pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia Dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kebenaran tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan ide-idea tersangka Dan menyebutkan alasan penangkapan serta kurensikan perkara kejadian yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa Bahwa dalam ayat 2 dinyatakan dalam hal tertangkap tangan Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan Tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat Bahwa dalam ayat 3 dinyatakan bahwa tembusan surat perintah penangkapan dan sebagainya Dimaksud dalam ayat 1 harus diberikan kepada keluarga segera setelah penangkapan dilakukan Bahwa benarkan bukti T1 dan T1 berupa surat pemberitahuan ibadah hut kantor Komite Nasional Papua Barat atau KMPB dan Parmen Rakyat Dari Rakyat Dari Rakyat Dari Rakyat Dari Rakyat jauh kantor 8 desember 9 2018 Yaitu kegiatan ibadah hut komite Meningi ibadah hut kantor Komite Nasional Papua Barat Bukti T3 dan T5 Desember tahun 2018 Sebagai pelapor adalah Abul Nasif Dan sebagai terlapor Adalah Tianto Alegion Dan kawan-kawan dengan dugaan Tindak pidana makar Bukti T6 dan kemudian Atas laporan tersebut ditindaklanjuti Dengan surat perintah penyelidikan Yang ditunjukkan kepada Lexi Mediator dan kawan-kawan Bukti T7, T8 dan T9 Bahwa kemudian Kepolisian Resort Mimika telah mengirim surat Kepala Kejasaan Negeri Mimika Tentang pemberitaan Penyelidikan SPDP Dengan mengirimkan surat panggilan terhadap Para omor yang masih Berstatus sebagai tersantar Tanggal 5 Janari 2019 Dalam puluh bukti P2, P3, P4 Dan bukti T10, T11 T12, T13 Dan T14 Bapak selanjutnya Kepolisian Resort Mimika pada tanggal 8 Januari Telah memerintahkan Rami Eza Untuk melakukan penangkapan Berdasarkan surat perintah penangkapan Tanggal 8 Januari 2019 Yang disertai dengan Berita acara peningkat penangkapan Terhadap para omor Bukti T15, T16, T17, T18, T19 Dan T20 Bapak selanjutnya Temujian surat perintah penangkapan Telah diberitahkan Gepada keluarganya Melalui penajutup Para omor Yaitu Yohannis Armand Berdasar Eza Bukti P5, P6, P7 Dan T59 Bapak dalam perkara ini Saksi-saksi yang Dijubat oleh para omor Maupun oleh Termohon Menyatakan Tidak mengetahui Dan tidak mengenal Keluarga para pengor Begitu Yang menerima Whatsapp Dari saudara Yohannis Mabrasa Atau Kuasa Hukum Para Tersangka Tentang surat perintah Surat penangkapan Dan penanganan Atas nama keluarga Padahal Diketahui bahwasannya Pendeta Dijus Tidak mengetahui Keberadaan Keluarga Para pemohon Dan juga Tidak memiliki Hubungan keluarga Dengan para pemohon Bahwa Saksi-saksi yang Diajukan oleh Para pemohon Masing-masing Menerahkan bahwasannya Pada saat Kejadian Para saksi Tidak melihat Surat penangkapan Dan surat penahanan Serta surat penyitaan Yang dibawa Oleh Yang termohon Hal juga Bersusai dengan Keterangan saksi-saksi Yang diajukan oleh Termohon Bahwa Tim yang terdiri Dari gabungan TNI-PORI Dalam melakukan Pengaman Tidak membawa Surat penangkapan Dan surat penahanan Dan surat penyitaan Hanya membawa Surat tugas Sebagaimana Dalam bukti Tiga I Tiga Lima T T seemed Pada saat Melakukan Habil Memembawa Sebelum Menuju Kejadian Yaitu Bija Tantantine Pemerintaran Par Wherever Rakyat Daerah Pd Atau Komite Nasional Papua Barat Atau KTB Bahwa saksi-saksi yang dia juga oleh termohon menerangkan bahwasannya, pada saat melakukan pengamanan terhadap para termohon saksi-saksi menyatakan bahwa para termohon dapat dikatakan termohon dapat dikatakan sebagai tertangkap tangan sehingga bisa melakukan tugas di lapangan termohon tidak dilengkapi dengan surat penangkapan bahwa dalam ayat 2 dinyatakan bahwa dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkapan harus disegara menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat menimbang bahwa berdasarkan penimbang pertimbangan tersebut di atas maka penangkapan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian presiden dan para termohon adalah saat menurut dukung menimbang bahwa selanjutnya mengenai bukti-bukti surat maupun saksi selebihnya baik yang diajukan oleh para pemohon maupun termohon yang tidak terkait dengan poin tersebut di atas tidak perlu diperlimakan aduan tentang penahanan para permohon bahwa pencerahan ketentuan mengubah satu pasal satu penghubah pusat penahanan adalah penempatan tersangka atau terdapat di tempat terdekat oleh penyidik atau penutup umum atau hati dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang ditentukan oleh penduduk ini bahwa berjalan ketentuan pasal 22 dinyatakan bahwa ayat 1 untuk kepentingan penyidik penyidik atau penyidik atas perintah penyidikan untuk ulangi atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berwenang melakukan penahanan ayat 2 untuk kepentingan penutup umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan ayat 3 untuk kepentingan pemeriksa hakim disidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan bahwa berjalan ketentuan pasal 21 dinyatakan bahwa ayat 1 perintah penahanan dan penyidik dilakukan terhadap seorang tersangka atau terjawab yang diperlaksana dan tidak diperlaksana berdasarkan bukti yang cukup dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terjawab akan melarikan diri merusak atau menghilangkan barang berpidak atau mengulangi tindak berpidak ayat 2 penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuh hukum terhadap tersangka atau terjawab dengan memberikan surat berita penahanan atau penahanan atau penatapan yang tercaturkan identitas tersangka atau terjawab dan menyebutkan alasan serta kurang singkat perkara kejahatan yang dipersangka atau didakwaan serta tempat ia ditahan ayat 3 tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 harus diberikan kepada keluarga tersangka bahwa berdasarkan bukti P1 dan T1 berupa surat pemberitahuan ibadah kantor KNPB dan PRD yang kelima yang ditutupkan kepada kasat interkam kores mimika kemudian oleh pihak kores mimika dijawab dengan surat pemberitahuan tidak diterbitkan atau ditolak STPT bukti P2 ulangi bukti T2 bahwa kemudian berdapatkan informasi tentang adanya kegiatan yang akan dilaksanakan 31 Desember 2018 yang kegiatan ibadah yaitu kegiatan ibadah KNPB dan PRD kelima bukti T4 kores mimika telah memerintahkan anggota kekurangan dan rahasia dalam rangka ibadah KNPB dan PRD dan melakukan penyelidikan tindak bidanah makan bukti T3 dan T5 bahwa penyelidikan laporan polisi Tama 31 Desember 2018 sebagai pelapor adalah Abdul Rasar dan sebagai pelaporan dengan bukti dan kemudian atas laporan ditanjuti dengan surat lintah penyidikan yang dibutuhkan kepada leksi margiat dan tawan-tawan bukti T7 T8 dan T9 bahwa kemudian kemungkinan resor mimika telah mengirim suat kepada kepala kecasaan negeri mimika tentang pemberitawan dimulanya pendidikan SPJP dengan menerikan surat panggilan terhadap para pemohon yang masih bersatu sebagai tersangka tanggal 5 2019 bukti P2 P3 P4 dan bukti T10 T11 T12 T13 dan T14 bahwa selainnya komporisian repot mimika pada tanggal 8 Januari 2019 telah memintakan rangkik SH untuk menawakan penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan bertanggal 8 Januari 2019 yang disertai dengan pindah penangkapan terhadap para pemohon bukti T16 T17 T18 T19 dan T20 bahwa kemudian pada tanggal 9 Januari terhadap para pemohon telah dilakukan penahanan yang pelaksanaannya yang pelaksana penahanan yang dititipkan di kepolisian daerah Pabua bukti T21 T22 T23 T24 T25 T28 dan T27 bahwa selanjutnya tembusan surat penerita penahanan telah diperhatikan telah diberitahukan kepada keluarga oleh penajuk para pemohon yaitu Yohanes Mam Dasar Esha bukti P5 P6 T7 bukti T8 T29 T30 dan T59 bahwa dalam perkara ini saksi-saksi yang diajubat oleh para pemohon maupun oleh termohon menyatakan tidak mengetahui yang tidak mengenali keluarga para pemohon begitu pula saksi atas nama pendeta Desir Yusdi yang mengaku menerima adali Saudara Yohanes Nambrasa Esha mengaku dari para tersangka tentang surat perintah penangkapan penahanan atas nama keluarga padahal diketahui bahwasannya pendeta Desir Yusdi tidak mengetahui itu beradaan keluarga para pemohon dan juga tidak memiliki hubungan keluarga para pemohon menimbang bahwa berdasarkan peninggal kecebut diatas maka penahanan yang dilakukan oleh penelitik kepolisian kresok limita terhadap para pemohon adalah sahabat menurut menimbang bahwa selanjutnya mengenai bukti surat maupun bukti saksi selebihnya baik yang diajukan oleh para pemohon maupun termohon yang tersebut diatas tidak perlu dipertimbangkan lagi artiga tentang penetapan para pemohon sebagai yang tersangka bahwa putusan Mahkamah Konstitri nama 21 dari PU Romawi 12 dari 2014 tanggal 20 Desember 2014 memberikan kewenangan kepada lembaga pra-peradilan untuk memerisah dan mengadili sahabat tidak ajak yang penentapan sebagai tersangka bahwa berdasarkan ketentan Tuhan umum bab 1 pasal 1 poin 14 tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadanya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak bidana bahwa berdasarkan ketuhan pasal 50 puha dinyatakan bahwa ayat 1 tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum ayat 2 tersangka berhak perkaranya segera diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum penuntut dinyatakan bahwa tersangka diberitahukan dengan jelas dan dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkalkan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai bahwa penuntut berdasarkan informasi tentang adanya kegiatan yang akan dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu kegiatan kepada hukum dan par PRD kelima Bukti T4 Kapolres Mimika telah memerintahkan anggota kapolres Mimika untuk melakukan pengamanan dan rahasia bahwa perdagangan ketanangan saksi yang diajukan oleh termohon pertama saksi Togadion berkat imanwek yang menerangkan bahwa para pemohon ditetapkan sebagai tersangka setelah adanya bilar berkara dan para pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka bukti T49 dan T50 bahwa dalam berat bersangka telah diberitakan bukti antara lain satu pemeriksaan saksi-saksi yang dibuat acara pemeriksaan atau pemeriksaan saksi atas nama Vincent Bobai Bobie Asok Sem Asok Yanto Alikeo dan Edo Dobok Yang di dalam perintah acara pemeriksaan saksi-saksi tersebut terdapat lampinan gambar-gambar antara lain gambar gedung secertariat PLD atau KNPB gambar gunyera bintang dan lain-lain bukti T44 T45 T46 T47 dan T48 bahwa yang kedua bukti surat antara lain surat pernyataan kepala badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten milika yang menyatakan bahwa organisasi KNPB tidak pernah diakui keberanannya di Indonesia dan tidak pernah terdaftar pada badan kesatuan bangsa dan provinsi Papua maupun badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten milika bukti T5 T56 dan T57 Tiga barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan yang telah diamankan dan telah disita oleh pihak kepolisian resort milika sebagaimana dalam surat izin penyintaan dari pengharian di potak milika bukti T31 T32 T33 T34 T35 T33 T37 dan T38 bahwa berdasarkan ketiga alat bukti terlebut di atas maka para pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian resort milika menimbang bahwa penimbangan tersebut di atas maka penetapan para pemohon sebagai tersangka oleh penyit kepolisian resort milika adalah sah menurut hukum menimbang bahwa selanjutnya mengenai bukti bukti surat maupun saksi sebeginya baik yang di ajukan oleh para pemohon maupun mohon yang tidak terkait dengan poin tersebut di atas tidak berdi pertimbangkan art empat tentang penyitaan bahwa penerbangan ketentuan ayat umum poin satu pasal satu poin enam belas penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atas penyimpanan di bawah penguasaan tidak bergerak atau tidak bergerak berwujud atau wujud untuk kepentingan pembutian dalam penyidikan penuntutan dan peradaan bahwa berdengar ketentuan pasal 38 puha dinyatakan bahwa ayat satu penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengambilan lebih sepempat ayat dua dalam keadaan yang sangat perlu untuk mendapatkan surat diberi tanpa mengurangi ketentuan pasal ayat satu penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua penyitaan setempat guna memperoleh perusahaan tujuannya bahwa perdanaan ketuaan pasal 39 puha dinyatakan bahwa ayat satu yang dapat dikenakan penyitaan adalah A benda atau tagihan terserah atau kedawa yang seluruh atau sebagian ditugas diperoleh dari tindakan pidana tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana B benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau mempersiapkannya C benda yang dipergunakan untuk menghalangi penyidikan tindak pidana D benda yang harus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana B benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Ayat 2 Benda yang berada dalam kesitaan karena perkara berjalanan atau karena baik dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan penumpukan dan mengadiri perkara pidana sepanjang memulai ketentuan Ayat 1 Bahwa berjalan ketuaan pasal 4 dinyatakan bahwa dalam tanggal tertangkap tahan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut digunakan lagi pergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti tindak bahwa pada saat itu tim dari kepolisian Presiden Mika melakukan pengamanan dan melakukan penyitaan terhadap barang-barang bukti yang terkait dengan peristi Makanan 31 Desember 2018 dan telah mendapatkan izin tertulis dari Ketua Pengadir Kota Timika bukti surat berdana T31 T32 T34 T35 T36 T37 dan T38 bahwa perindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Presiden Mika untuk melakukan penyitaan para saksi baik yang diajukan oleh para pemohon maupun termohon tidak melihat adanya surat perintah penyitaan yang dilakukan pada saat itu bahwa berdana ketentuan seperti yang dimasuk dalam pasal 38 ayat 2 yang berbunyi ayat 2 dalam keadaan yang sangat perlu dan menyesat bila mana penyitik harus segera bertindak dan tindak tidak mungkin untuk mendapatkan penjir terlebih dahulu tanpa mengulangi ketentuan ayat 1 penyitik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melakukan kepada kebaikan pengadilan setempat guna memperoleh persetujuan maka tidak akan petugas resot Mika dibenarkan menurut menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka penyitaan yang dilakukan oleh penyitik pekoalisi resot Mika adalah sak menurut hukum menimbang bahwa selanjutnya mengenai bukti-bukti surat maupun saksi selebihnya yang diajukan oleh para pemohon maupun termohon yang tidak terkait dengan pohon tersebut di atas tidak perlu diperlukan menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitung permohonan pemohon pada poin 2 tersebut di atas tidak cukup berdasarkan oleh karena padut untuk ditolak menimbang bahwa oleh karena petitung permohonan pemohon dimana poin 2 dinyatakan ditolak seluruhnya maka petitung tidak perlu dipertimbangkan lagi menimbang bahwa oleh karena permohonan peradilan para pemohon ditolak seluruhnya maka membayar biaya perkara yang dimosilah tanggungan ini memperhatikan Pasal 77 Akua keputusan Makam Akutri nomor 21 garim P.U.K.U.G.Romami 12-2014 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Pua Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 tentang Pohasan Gakiman Dan peraturan lain yang bersamutan dengan perkara ini Memutuskan Satu, menolak permohonan pemohon pra-peradilan untuk seluruh dunia Dua, membebani perkara kepada pemohon sebesar 5.000 rupiah Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 19 Februari tahun 2009 Oleh Seifun Anadisa, laki pengadil kota Timika Dan diucapkan dengan sidang terbuka pembuk umum Pada hari dan tanggal tersebut di atas Oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh B.C. Natalia Ina B.D. Esa Panitra pengganti serta biadiri oleh kedua belah pihak terbuk Ini ya, keputusan dari hakim Kalau nanti ambil, nanti setelah Baik Dan selesai kecohkan perusahaan ini Biar dia terbuka menurut Tantang secara Pertama itu Kalau kita menemukan keberanian sedikit, berani tidak Mempertimbangkan permohonan yang fakta yang bergiru Tidak terpacau berbuka ada jarak yang apa di luar sana itu Kedua, harus ada keberanian juga untuk menoreksi polisi atau aparat pendidikan hukum lain Baik ke depan tidak salah melakukan tanggapan dan gimana Ketiga, kalau kita menggunakan prosedur ini, saya pikir ke depan polisi akan seluruh dengan apa-apa selain Kita akan bangga kalau polisi, jaksa kita atau aparat pendidikan hukum melakukan tindakan hukum yang terhukum Masyarakat, kembangkan masyarakat, masyarakat, hukum dan polisi mungkin kita tidak akan melakukan hukum Memang sebasarnya, kaki depan lebih dihargai hukum, supaya masyarakat kita ini bangga Polisi kita, jaksa kita, hukum kita Terima kasih Cukup, jadi, terlaluan Baik, cinyak, Pak Seken Ya Terima kasih Buka 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 Buka